Sekiranya kali ini kita akan sama-sama share dan mendengarkan pemaparan dari Ibu Ella terkait seperti apa sih peluang dan tantangan konvensi akuntan ini ya Bu di industri kualan syariah. Kepada Ibu Ella saya persilakan. Terima kasih Ibu Erika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan, kalau bisa dibilang, ekspertis kita. Dibilang, bisa dibilang, kehadirat kita di sini. Kita akan sharing. Izinkan saya dengan pengalaman yang sangat sedikit ini untuk bisa berbagi fungsi syariah. Sebuah tema yang sangat relevan saya pikir untuk dikaji dalam rangka barangkali kalau saya bisa katakan repositioning. Kita mencoba mereposisi bagaimana sih profesi akuntansi itu sekarang ini seharusnya. Di tengah perkembangan ekonomi syariah yang naik turun ya. 2015 kita tidak begitu bahagia dengan kondisi perbankan syariah khususnya. Mudah-mudahan 2016 sudah agak menggeliat. Nah, nampaknya itu juga akan berdampak kepada profesi akuntansi syariah yang mana adik-adik anak-anak kita akan dilahirkan dan uruskan dari situ. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, terkait dengan peluang. Kalau kita bicara peluang, itu bicara tentang yang sifatnya eksternal di luar profesi kita. Apakah itu terkait dengan market, atau terkait dengan tekanan-tekanan di luar, atau terkait dengan hal-hal yang sifatnya di luar kendali kita. Nah, bagaimana peluang itu harus benar-benar kita pahami betul? Peluang itu harus kita analisis betul, sehingga dengan kekuatan yang kita miliki, peluang itu bisa kita tangkap. Nah, di satu sisi, tantangan, ini agak bisa positif, bisa negatif. Artinya, bagaimana kita merespon dengan kekuatan atau profesi akuntansi yang selamanya dimiliki oleh profesi akuntansi, maka bisa ikut survive, atau bahkan tumbuh dalam tantangan-tantangan yang luar biasa besar ini. Nah, tema ini juga saya pikir agak membuat kita berpikir out of the box ya. Karena pada lazimnya, ketika kita bicara profesi akuntansi, itu ya profesi akuntansi biasa. Yang dia kerja di kantor akuntansi publik, yang dia kerja sebagai istral audit. Tetapi kita mencoba bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam kerangka bisnis syariah. Jadi, peluang dan tantangan profesi akuntansi dalam lingkup bisnis syariah. Izinkan saya, Ibu mungkin saya bisa berdiri. Izinkan saya mengawalnya dengan surat Tuhan Allah dalam surat ayat. Ayat yang ke-10, yang kami biasakan di setiap perkuliahan kami, kami biasakan di setiap aktivitas yang kami lakukan, kami selalu menempatkan, apa sih dasar Qur'annya? Apa sih dasar hadisnya? Atau mungkin panggil pada zaman sahabat? Sehingga, anak-anak kita, walaupun mungkin Bapak itu semuanya sudah sebagian besar? Jadi, ketika anak-anak kita itu belajar, mereka sudah punya motivasi tersebut, bahwa belajarnya tidak hanya belajar, kemudian setelah itu siap untuk mencari kerja, tetapi adalah belajar dalam rangkaian untuk beribadah kepada Allah. Jadi, ini yang membahas kita di dalam bisnis syariah. InsyaAllah Bapak itu bisa menambahkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang lain yang sangat relakan dengan konteks bisnis syariah. Salah satunya di dalam surat Al-Jum'an, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira maknanya adalah, ketika kita sudah selesai mengeluarkan sholat, maka berkebaranlah kalian di muka bumi. Untuk mencari karunia Allah, wa'atakurullah khatir, ingatlah Allah banyak-banyak. Selalu mengingat Allah selalu dalam zikir, dalam kondisi zikir selalu, sila'allakum tukulukun agar kita, agar kalian, dalam kondisi beruntung. Ini yang menggalisbawahi, bisnis syariah, dengan bisnis tidak syariah. Dalam konteks kondisi syariah, wa'atakurullah khatir, selalu mengingat Allah. Jadi kalau bisinya kami, bisinya kita semuanya, insyaAllah, itu tidak hanya mengaji pada saat di masjid, tetapi pasar modalnya juga diwarnai dengan syariah, bankingnya juga diwarnai dengan syariah, kitab-kitab kuningnya kita bawa ke pasar modal, ke sadana, ke semua faktor ekonomi. Kemudian ada salah satu hadis, yang insyaAllah, sanatnya adalah suhih, sanatnya adalah terpercaya, bis'antu'a syariah, risk'un fit tijaraah. Sembilan dari sepuluh pintu riski, itu ada di dalam perdagangan. Nah, kalau kita lihat di dalam, di dalam bisnis syariah, Bapak Ibu bisa mendefinisikan dengan berbagai macam pemahaman, pengertian, yang pada intinya adalah transaksi antara penjual dan pembeli, baik itu dari sisi usaha dagang, maupun usaha membuat dari badan bahan baku menjadi produk jadi, atau istilah kita misalnya manufaktur, yang di situ, di dalam prosesnya, yang dilakukan oleh perorangan maupun institusi, yang sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Itu yang kita sebut, atau yang kita definisikan sebagai inisyalian. Perbedaan dasar antara yang bukan syariah apa, insya Allah Bapak Ibu sudah punya pemahaman yang sama, semata-mata tidak untuknya di uang. Semata-mata tidak untuknya di uang. Kalau Ibu sekalian mendengarkan, ini, videonya Mokti Ismail May, dari Himbo Kue, itu sangat bagus sekali, saya berkali-kali mendengarkan, beliau menyatakan, beliau menyampaikan bahwa, kalau misalnya saya jualan, dengan harga Rp 1 juta, sebuah barang, kemudian, saya mengambil parjinnya tidak begitu banyak, misalnya saya berikan Rp 1 juta, saya jual Rp 1 juta 100 ribu, kemudian si penjualan ini, let's say misalnya saya jual kulkas, misalnya kulkas yang second hand, ada Rp 1 juta, kemudian, si pembelian tadi, bantuan saya, kemudian dia, ampawah di bingung, cocok kan harganya, cocok, melalui lah, dibawa pulang, lokasnya masih bagus, working properly, kemudian, dia bersyukur, karena sudah punya refrigerator yang lumayan baik, lumayan bagus, dengan harga yang tidak terlalu paham, padahal saya sebetulnya, tidak begitu banyak sebagai penjual, kemudian di lain hari, si pembeli itu sebut mungkin berjalan, di penjualan yang lain, membandingkan, oh ternyata harganya kok, saya kemarin jual lebih murah ya, di tempatnya Boela. Itu luar biasa, keberkahan yang ada di situ, si pembeli tadi, mendoakan saya sebagai penjual, ternyata Boela itu, ambil urusnya tidak banyak-banyak, ternyata apa yang dijual Boela itu, sudah masih bagus mengisinya, sesuai dengan apa yang Boela sampaikan. Itu yang disebut sebagai desi, sebagai barokah, kalau bahasa kita. Jadi barokah itu, jauh lebih penting, dibandingkan dengan transaksi itu sendiri. Labah 100 ribu, labah 200 ribu, kalau tidak barokah, itu Allah akan mencabut, dengan cara yang mudah. Itu yang membedakan betul, dari sisi motivasinya, adalah bahwa bisnis syariah, bukan semata-mata mencari keuntungan. tetapi ada di dalam ibadah, ada di dalam ibadah, ada di dalam ibadah, ada di dalam ibadah. Kemudian Kertajaya, karena orang pendidikan Kertajaya, dan Mas Akhir Syurah, di umpunnya marketing syariah, mereka mendefinisikan, bisnis syariah itu adalah bisnis yang, baik-baik saja, yang santun, yang sopan, tidak ada maka, besar-besar di situ. Bisnis syariah merupakan bisnis yang santun, yang penuh-penuh bersamaan, menghormati yang masing-masing, tidak ada tiku menipu, dan sebagian. Jadi dengan kata lain, kita sekarang sering mendengarkan sebagai industri yang halal, halal industri. Itulah yang kita sebut dalam konteks bisnis syariah, di mana nanti anak-anak kita, para akuntan-akuntan industri yang akan kita lupakan itu, akan ikut berkontribusi di dalam membesarkan halal industri. Coba kita benchmark dengan negara tetangga, mohon maaf, saya benchmarkkan dengan Malaysia, karena di luar, mungkin di bidang lain, Malaysia, dalam tanda petik, suka musuhan dengan Indonesia, tetapi dalam konteks Islamic finance, dalam konteks keuangan Islam, kita memang harus belajar banyak dengan Malaysia. Di Malaysia sudah sangat, sudah sangat berkembang lebih awal, sudah lebih berkembang lebih besar. Kalau kita mungkin lima tahun terakhir, atau tujuh tahun terakhir, booming dengan Islam banking, termasuk mungkin dengan Ibu Erika tadi cerita, mahasiswa di perbankan syariah, luar biasa besar, luar biasa lainnya. Global Islamic Financial Services, termasuk Islam banking, insurance, maksadana, itu bagian, salah satu bagian saja dari bisnis syariah. Bapak Ibu bisa bayangkan, bank itu tidak akan punya uang, kalau tidak ada yang, bank itu juga tidak bisa memberikan financing, kalau tidak ada yang meminta pendanaan. Nah yang menggerakkan itu siapa? Itulah bisnis syariah. Jadi kita kembali kepada sektor real, yang itu jauh lebih sebenarnya sebagai motor engine, sebagai engine, sebagai mesin mudera, dari keuangan syariah. Jadi kenapa, 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 kenapa lesul ya? Karena tidak ada, tidak ada usaha produksi, tidak ada aktivitas-aktivitas ya, itu sektor real yang berjalan dengan baik. Jadi salah satunya adalah banking, dan bagaimana keuangan lain. Kemudian, yang, sektor yang lebih, agak lebih tua sedikit, kita kalau di Indonesia, itu punya, agak sedikit lebih dari Malaysia, kita punya pendidikan, pendidikan Islam, itu sangat banyak di Indonesia, sumber-sumber kesyukuran, lebih dari prodi akuntansi, prodi akuntansi saja, prodi akuntansi itu sekitar 400 kumar sendiri. Belum lagi di bawah, kemudian ada sekunding tim. Jadi, kalau di Indonesia, itu ada pendidikan di sendiri. Di Malaysia, tidak begitu semasuk kita, tidak punya pendidikan. Kemudian, selain keuangan, food energy, food enhancer, ini kalau ibu-ibu ya, yang suka kita bikin kue ya, kue ya, susah sekali, mencari emulsifier yang halal. Kalau lulus, saya tinggal di Melbourne, 2 tahun, itu kemana-mana, karena di sana halal, masih mungkin, tahun 2000, berlalu banyak, seperti di Indonesia, yang kami bawa, yang kami bawa, karena-baka kalau belanya ini adalah, datang emulsifier. Apakah, coba ada emulsifier yang, E 413, kalau ada, jadi kita ingat. Jadi, emulsifier. Pewarna, clever enhancer, pengembang, yang entang sekali dengan, hal dan tidak halal. Kemudian, agro, berbahasa agro, ada korsmetic, ada, apa, usaha penyapaan, kulit pesannya. Kemudian, karma, bapak-ibu mungkin pernah, ingat ya, ada yang pernah lele, tapi makanannya, mohon maaf, makanannya adalah kotoran, makanannya adalah tikus, itu bagian dari, bagaimana, kita bisa menisahkan, mana itu bisa salah, apakah tidak. meal processing, integrated, atau toir, atau apa namanya, rumah hewan ya, terpehat, rumah hajadan. kemudian, gelatin, ini juga, di Malaysia, cukup, cukup, mesi juga, pertemangannya. Kadang, ibu-ibu juga, suka belanja ini ya, keramik-keramik, boncina, itu keramik termahal di dunia, salah-salahnya, karena sangat halus sekali, yang disitu isinya adalah, turung bungkat dari tulang. Apakah tulangnya itu tulang, babi atau tulang sapi, tetapi ketika sapi itu, dipotong tidak dengan nama Allah, nah itu kita, kita akan menanyakan juga, kehalalannya. Jadi luar biasa. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga sering melihat, video tentang, bagaimana, babi itu dari, kaki kulit, sampai dagingnya, semuanya bisa dimaklukan, lebih dari 120 satu item. Jadi ada yang buat, colongan listrik, ada yang buat porselin, ada yang buat segala macam, masuk ke situ. Saya pernah jumpa dengan, pengusaha, yang jual, yang memasok, sabun, di Ahadnet, mungkin kalau di Jawa Tengah, Solo itu cukup besar, dari Ahadnet. Jadi, salah satunya adalah, apa namanya, pengharum dan penunduk pakaian. Nah, beliau itu memproduksi, pengharum dan penunduk pakaian, itu dari tulang sapi, dari jelati yang sapi. Baunya memang, tidak begitu enak, dibandingkan dengan, mohon maaf, yang, produk-produk yang ada sekarang. Nah, kata beliau, untuk bisa, mengendamkan, dari jelati, dari proses, sampai akhir, itu membutuhkan, waktu, 10 hari, kalau itu sapi. Tetapi, kalau untuk babi, itu hanya satu minit. dari sisi kosnya, jauh lebih mahal. Baunya juga, enggak begitu harum, enggak begitu enak. Nah, apang kadang kita juga, Alhamdulillah, saya selalu, apa namanya, berusaha untuk tidak menggunakan, terhentuk pakaian, gue juga khawatir sekali ya, untuk, hal-hal terkaitnya kehalan. Kemudian, IT infrastructures, hospitality, ada, spa, sawal muslimah, sudah menolak banyak. industrial hub, dan hub. Nah, ini dua, dua industri halal, yang cukup berkembang, sekarang, sudah dikembangkan di Jeddah. Kemarin, kami mengundang, pas waktu ini, sudah masuk, 10 hari, kami mengundang, membangun, berrojol gorong, beliau menceritakan, bagaimana Indonesia, 2016, sampai 2017, sudah memiliki, halal hub, halal hub, untuk portal, untuk, pelabuhan. Bagaimana, agar pandang barang, dari negara-negara muslim, atau negara-negara muslim, kemudian, akan diekspor, ke negara-negara muslim, itu harus melalui, screening halal hub di pelabuhan. Kemudian, juga halal, halal empat, tangan-tangan halal. Ini, Indonesia, belum begitu lazim ya, di Malaysia, sudah mulai banyak, tangan-tangan halal, dikembangkan, sebagai salah satu banyak, dari pariwisata syariah. ini kira-kira Bapak Ibu, sekalian. Jadi, banking, itu salah satu, dari, industri, yang selama ini, barangkali kalau saya bisa katakan, di Indonesia, sudah ada origin, untuk banking. Bagaimana, anak-anak kita, yang profesi, apotansi itu, meski tidak hanya, fokus kepada, keuangan, tetapi mereka, harus kita siapkan, untuk bisa memasuk, di industri-industri halal yang lain. Di Indonesia, tidak sedikit berbeda, fokusnya, ini yang disediakan oleh, kekentrian, keindustrian, kemarin ada, 10 fokus industri halal, yang akan menjadi, apa, yang akan digorong terus, di dalam, beberapa tahun ke depan. Minusial sudah, kemudian, fashion. Fashion. Sungguhnya belajar, kalau ibu, sekalian, ke tangan, tetap cipnya, tetap bersimpin. Apa sejanya. Saya melihat, beberapa perguruan tinggi, yang mereka membuka, memperodi, kewirausahaan, seperti host yang mulia, misalnya. Itu fokusnya, kalau tidak di kuliner, fashion. Jadi anaknya, ketika keluar, bikin usahanya, kalau tidak kuliner, fashion. Kuliner, fashion. Media. Media, media syariah, kemudian, kesehatan dan kebugaran, masuk salon, spa, fitur, tempat-tempat masas, seni dan budaya, farmasi, pendidikan, kosmetik, dan para disata. Yang paling banyak, itu orang dari rumah. Mohon maaf, saya sebut beberapa contoh saja, ini tidak berarti saya mengkondusikannya, tetapi ini sebagai contoh, salah satu, yang mereka sudah lindungi, di bidang itu. Fashion, ada halalnya. Dan itu sudah pasti. Yang agak berat di kita adalah, farmasi, Bapak Ibu sekalian. Mereka belum siap, katanya, untuk bisa memastikan, semua buatan-buatan itu, awal. Mereka akan diminta, waktu sampai 2019. Padahal itu, kita punya JPU, undang-undang jaminan produk halal itu, di tahun 2014, diingatkan maksimal 2 tahun. Mereka sih, 2016 sudah pernah jalan. Tetapi mereka bertahap, tahun 2015, insya Allah, mudah-mudahan, menjadi, ya, menjadi, jaminan bagi kita, yang mengonsumsi itu, biar aman. Kemudian, pendidikan, ini kampus hijau kita, Insya Allah, menjadi salah satu kampus, ya, ada di sekitar kampusnya ada, kebugaran, makanan, minuman, ini, anak saya itu, suka banget ini, Bapak Ibu sekalian, rumput laut, nyari yang halal itu, susah sekali, banyak sekali produk-produk yang masuk, tetapi hanya satu dua, yang tidak ada, adalah donna albi. Kemudian, disaftar, budaya, sejarah budaya, kemudian, kosmetik, dan, ini, jauh sama contoh, misalnya, terkait dengan, destinasi pariwisata. Di Uwin, Malang ya, sudah ada poli, pariwisata ruangnya. Kemudian, contoh, media, yang sudah cukup banyak di Jepang, sebagai acuan, kalau teman-teman di Jepang, itu ingin tahu, mananya kalau malah tidak, mereka rujukannya ke HIG, International of Halal in Japan. Bagaimana pertumbuhan sektor halal ini, secara global komun di Indonesia? Cukup menjanjikan. Kalau Bapak Ibu lihat, saya mengambilkan data dari Global Islamic Relief Post, tahun 2015, di 2015, itu punya penghisi kira-kira 1.8 dolar, triliun, dalam triliun. Kemudian dikredisikan, dari 20, naiknya sekitar, sekitar 110%, 2,6. Nah, kalau kita lihat, potensinya, karena pastinya, meskipun halal itu, tidak hanya untuk orang-orang Muslim, tetapi, pasar utamanya kan Muslim. Muslim kita, 25% dari penduduknya, 1.8 dolar itu di Indonesia sendiri, sekitar 12%, kalau kita menunjukkan 25-5 juta. Dari 25-5 juta, kita sekarang ada turun, sekitar 85% Muslim, sehingga mungkin sekitar, dari 1.8 ini, 12%-nya itu ada di Indonesia. Betapa besarnya potensi halal di Indonesia. Kita bandingkan dua negara, Indonesia dan Malaysia, ternyata orang-orang kita, masih suka ini ya, yang sifatnya fast food-fast food. Jadi, konsumsinya luar biasa besar, keumbuhannya, 105% dari tahun 2009 ke 2014. Semakin menjambur di mana-mana fast food. Kemarin terakhir, KFC itu menjadi salah satu, fast food halal, dalam festival halal di Indonesia kemarin. Untuk meet, kita kasih 11-12 dengan Malaysia, tidak begitu banyak perbedaan. Nah, ini kalau Bapak-Ibu perhatikan, Asia menjadi target utama, karena pertumbuhan tiap tahunnya, sekitar 10% di Indonesia kalau itu, selalu meningkat, kira-kira 10%. Dibandingkan, kalau pertumbuhan di tingkat dunia, yang hanya sekitar 3%. Ya, memang kalau kita lihat, Indonesia itu sudah menjadi jauh, Indonesia. Malaysia. mana lagi? Brunei. Jadi, masuk ke Bukhuk ke Asia. Ini data tentang Indonesia. Jadi, fashion tadi yang cukup baik ya. Dari 750 ribu UMKM, itu 225 ribunya, itu adalah UMKM Muslim. Ini bikin Bapak Jogokong, bikin sejadah. Kalau pulang haji, gak usah bawa dari makanan ya. Kita tinggal pesan, tanda kita itu. Yang diadilin dengan olah-olah haji. Kemudian, dari sisi kunjungan wisatawan, ini juga meningkat, kira-kira 10% setiap tahunnya. Dari 7 juta wisatawan muslim, dari 7 juta wisatawan, itu 1,2 juta nya adalah wisatawan muslim. Sudah pasti, kalau Bapak Ibu melancong, itu kan tidak hanya ini ya. Tidak hanya melancong saja kan. Pasti nanti beli-beli kan ya. Pasti nyari orang lainnya. Pasti ada kebutuhan, akumulasi dan makannya. Sehingga sudah pasti, semua sektor yang terkait itu, juga akan itu terlalu. Nah, ini sedikit data saja, yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk farmasi, memang kita masih ketinggalan, sehingga di dalam belakang MUI, obat haral itu baru terdapat 31. 31 yang teregister. Resto, 46. Jumlah-jumlah sudah mulai banyak. Nah, total perusahaan yang halal, itu sudah dilapak di buli. Ini termasuk juga yang ada di dalam daftar EF Syariah, yang kita kurang lebih sekitar punya 380-an perusahaan yang ada di dalam daftar EF Syariah. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ketika saya ingin halal, saya tidak bisa sendiri. Saya pasti minta teman-teman, mekanan-mekanan saya, juga untuk memastikan barang-barang supply-nya saya, saya juga halal. Ini yang kita sebut, sekarang berkembang menjadi halal supply chains. Ini beberapa, saya sebutkan, contoh bagaimana teman-teman di lapangan itu memastikan betapa sulitnya untuk bisa halal, termasuk obat, barangkali, yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan, karena memastikan supply-supply-nya, belum tentu juga bisa mereka menjauh halal. Salah satunya adalah PT. Miniretta. Mereka sudah memastikan semua produknya halal, tetapi belum berani untuk melakukan sertifikasi. Karena apa? Karena supplier-supply-nya memastikan, akan dipastikan lebih dahulu, apakah pemasok-pemasoknya yang sekiru ribu produk itu sudah ada jaminan halal. Video yang cukup bagus, mungkin bagaimana nanti bisa lihat, itu di Airflex, itu ada di London Timur, tentang pemotongan hewan. Itu bagaimana mereka kerjasama dengan para petaninya, jadi petani-petani giri-giri, petani web-nya, sampai nanti akhirnya pengepakan, daging sudah nyepak. Dipastikan, dari mulai rumputnya harus sehat, tidak boleh rumputnya itu rumput yang apa namanya, penuh dengan pesticida, sehingga dimakan oleh si, apa, bilinya-bilinya itu nanti membayarkan kesehatan, sampai nanti dia akhirnya, webhousingnya juga harus bersih, bebas sterilisasi dari berbagai macam kuman dan seterusnya. Itu setiap aspek, setiap proses di dalam, sampai nanti akhirnya menjadi daging yang dikemas, itu dipastikan ada sertifikasi halal ini. Itu yang kita sebut sebagai halal spray change. Jadi, industri syariah itu sangat berkembang sekali, industri halal sangat berkembang sekali, karena ketika kita mendeklariskan bahwa kita adalah produk yang halal atau jasa yang halal, maka setiap proses di dalam pembuatan atau perakitan atau penyediaan orang dan jasa itu juga harus bersebutikan atau menjaga kehalalannya. Ini salah satu contoh merasakan change pada mid-industri, industri apa namanya, daging, boleh dari pemotongan sampai pada akhirnya bisa juga baik sekali yang di restoran yang memastikan itu daging halal. Nah, namun demikian, ternyata Indonesia belum begitu bagus posisinya, meskipun kita market terbesar, tetapi dari sisi kontribusinya, kita masih ada di perintah 10. Yang pertama, tetangga kita. Jadi kontribusinya belum begitu besar di Indonesia, makanya ini butuh partisipasi dari kita semuanya bagaimana agar kita bisa berkontribusi jauh-jauh lagi, karena sebenarnya market-nya adalah kita sendiri. Saya selalu dicepitakan kepada Pak Syafi Anturio ketika beliau haji, kami punya travel taskiah punya travel, kami punya travel haji taskiah, itu beliau selalu menyampaikan dia, haji itu adalah rukun yang harus dipenuhi oleh kita sebagai muslim. Tetapi yang menikmati dari haji itu sedikit sekali yang muslim. mulai dari pesawat pesawatnya Boeing Boeing punya siapa? catering catering besar punya siapa? Akomodasi sampai di sana hotel hotelnya punya siapa? Sampai nanti kembali pulang olah-olahnya juga olah-olahnya kalau kalau olah-olah yang dalam sekalah besar juga bukan punya manusia. Jadi yang punya hajat itu kita tetapi yang menikmati adalah bukan kita. Itu yang menjadi betul-betul harusnya penyemangat kita semuanya bagaimana agar industri halal itu kita yang meramaikan, kita yang memiliki, dan kita yang buat. ini posisi kita masih demikian agaknya. Jadi hanya memakai saja, hanya sebagai memakai pengguna saja. Nah untuk itu diperlukan yang paling utama adalah menurut saya adalah support dari regulasi. Meskipun itu sudah mulai ada, tetapi kita lihat belajar dari perbangan syariah berikan perbangan syariah yaitu kita sudah usianya 24 di jalan-jalan 24 tahun. Struggling sendiri. Masyarakat dengan semangatnya belajar untuk pendidikan, belajar untuk bagaimana agar bank itu dikonversi menjadi konversi syariah. Tapi mohon maaf, willingness dari pemerintah tidak sebegitu besar ketika kita bandingkan dengan Malaysia. Sehingga dalam usia yang 20, sudah 20 tahun yang harusnya sudah sangat dewasa, tetapi 5 persen pun belum mencapainya. Itu kalau posisinya kita ada di semangat di bawah. Jadi mesti harus ada support dari atas. Regulation salah satunya itu ada potensi besar untuk bisa membuat industri ini bisa mengembang. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erika juga, ketika sektor real industri syariah itu sangat berkembang, sudah pastinya otomatis akan berdampak kepada kebutuhan SDI, sumber daya yang sani yang juga lebih banyak. Kalau kita lihat saja, dari rata-rata 40 ribu sumber daya ekonomi syariah setiap tahun, kecuali dari 2012 ya, 2012 ya, betul-betul apa namanya, pukulan betul, karena banyak bang syariah juga yang tidak menerima karyawan baru, beberapa dia tutup cabangnya, misalnya, sehingga tidak begitu banyak penggutuan yang segini ya, ya terolah turun 3 juta sampai 38 ribu SDI setiap tahunnya. Kemarin saya jumpa dengan DIV, Kepala Dovisi Human Resource BRI Syariah, kami punya kerjasama, tak siap punya kerjasama dengan BRI Syariah, dengan BSM, itu untuk semacam rekrutmen awal, jadi early rekrutmen program. Jadi bank datang ke kampus, kemudian seleksi mahasiswanya, yang cocok menjadi kepala cabang, mereka akan training. Di BRI Syariah itu, mereka punya program SUDB, Syariah Development Officer Program. Beliau menyampaikan satu tahun, BRI Syariah itu hanya membutuhkan sekitar 70 orang setiap tahunnya, untuk seluruh ditempatkan di seluruh Indonesia. Mereka datang ke kampus-kampus, kalau di Bogor itu yang didatangin dua, IPB dan Peskia. Kami waktu itu, November kemarin, itu menyeleksi semua berkas masuk, mereka minta sekitar 70 orang. 70 ikut seleksi, yang lolos hanya dua. Untuk program SUDB. IPB, ratusan yang ikut, yang lolos hanya satu. Tapi total semua di Indonesia, kalau ibu bisa lihat, hanya 70. keperluan. Itu pun tidak hanya dari ekonomi syariah di eksperintasinya. Jadi, kebutuhan SDI cukup banyak, meskipun tadi kita nanti coba diskusikan, banyaknya itu kita sudah berkontribusi. Kemudian, sektor real, tumbuh juga pesatanya, yang salah satu adalah SDI itu juga pastinya akan diikuti oleh kebutuhan sumber daya yang bersyukur. kadang menelitik permainan saya adalah, potensi yang demikian besar ini, apakah kita sudah ikut berkontribusi atau kalau sudah, berapa banyak kontribusi kita di situ? Berapa banyak kontribusi kita di situ? Alhamdulillah, PNB ini kan belum luluskan ya. Jadi, siap-siap nanti untuk tahun depan teman-teman bergerilia bagaimana agar bisa menyerap, bisa terserap semua lulusan dari saya izin sharing, ini hasil penelitian saya di 2015. Coba akan melihat teman-teman di Bank Syariah itu, baik itu bus, waktu itu saya melakukan survei. Respondannya semua Bank Syariah, kemudian semua unit usaha Syariah, dan beberapa, 60 BPRS, 65 BPRS. Saya tanya ke mereka, Bapak, Ibu punya karyawan. Nah, kira-kira karyawan Bapak, Ibu itu dari mana? Apakah dari ekonomi Syariah? Apakah tidak? Jawabannya sudah bisa diketahui. Mayoritas perbankan Syariah, mobil khusus adalah UUS, itu 70%-nya adalah mereka rekrut dari konvensional. Jadi, mereka pindah-pindah saja dari unit satu ke unit lain. UUS ini masuk ke dominasi oleh konvensional. Kemudian, BUS dan BPRS yang lebih baik, sekitar 45%, itu sudah 45% konvensional, tetapi saya yang syariah itu sudah 35%. Perkata, ketika saya analisi dan dilanjut di hasil universitas saya yang lain, dampaknya luar biasa kalau itu sekalian. Antara BUS, UUS, dan BPRS, itu ke syariahnya beda. Tingkat bagaimana mereka memandang makosin syariah sebagai tujuan hidup, tujuan bisnisnya juga berbeda. Fokus ini paling minimal bukan? Jadi, ketika salah satu pertanyaan saya adalah sejauh mana makosin syariah itu menjadi landasan di dalam berbisnis, yang paling menjawab minim adalah yang teman-teman di UUS. Itu mungkin ada kaitannya, karena SDM-nya juga SDM konvensional, dia juga belum begitu memahami atau belum sampai perinformisasi sifat motivasi-motivasi terhadap bisnis syariah. Kemudian, saya cerita sedikit tentang alumni di Tazkiah. Apakah mereka semuanya masuk di bisnis syariah? Akutansi syariah di kami di Tazkiah itu mungkin di Indonesia yang pertama kali, karena izin kami adalah izin yang pertama, kami mulai tahun 2001. Prodi-nya pada pertama kali, prodi perusahaan di 2024. dari survei yang kami lakukan, ternyata masih cukup mix. Bahkan ada kecemerungan saat ini, kami melakukan survei tracer study setiap tahun, ada kecemerungan bergeser. Mereka pada gak mau kerja di perumah syariah. Meskipun ini masih cukup dominasi ya. Jadi 45% itu dia sebagai intra-aponten, baik itu di BSM, Mayukas anunitasnya di BSM sama BGBS karena di 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 Bambu Jabar Syariah Banten. Ada di Muamalan, PRSyariah, CINB, Sinaramas, Kuafin Syariah, Sigma, dan sebagainya. 45%. Kemudian mereka yang tetap komit dengan profesi akuntansinya, kerja di KAP-KAP begitu. KAP besar, maupun KAP-KAP yang akliasi, maupun yang non-akliasi, sekitar 30%. Kemudian yang dosen, sedikit, ada sekitar 3%. Jarang ada dosen akuntansi itu dari atom yang akuntansi. Padahal gak mau jadi dosen. Kemudian sektor pemerintahan juga sedikit. Di Tazkia, karena kami punya dari awal sebenarnya kita brandwash kembali Bapak-Buskatnya. Kami di Tazkia itu punya orang yang gigih. Tiga. yang pertama adalah haram kemudian yang kedua adalah haram rokok yang ketiga adalah haram menjadi PNS. Haram menjadi PNS. Itu yang selalu dinemukan sejak awal. Sehingga bisa dihitung yang menjadi PNS itu gak banyak. Saya hitung mungkin dari dari sebelum. Masuk ke Departemen Pekuangan, masuk ke PPK, masuk ke IJEN, dan itu banyak. Boleh jadi PNS, tapi harus yang sabar, yang ingin gak cepet kaya, yang ingin yang betul-betul pon Afdol. Itu biar mereka punya tergerak untuk bisa menjadi tubian jurnal. Yang menarik adalah ini yang tadi saya sampaikan ke Boya Rika, ada kecemerungan juga anak-anak kita sekarang itu mereka gak mau diatur. Jadi kerja kantor jam pagi, pulang sore gak mau. Sehingga yang mereka lakukan adalah bisnis. Ada tiga alungi terbaik setiap angkat di TASKIA itu. Sekarang salah satunya yang satu adalah ekspor di Budang. Kerja di Oracle dua tahun kemudian keluar jadi ekspor di Budang. Yang satu lagi sama sekali belum mencicipi dunia akuntansi tapi sekarang dia usahnya adalah pangkalan gas pangkalan gas LPG yang onsetnya sudah kemarin sudah minta dosen-dosennya tetangga-tetangga teman-temannya itu bolehlah investasi dong paling butuh 100 juta itu lulus satu bulan lulus dia minta 100 juta kemudian dua bulan setelah lulus saya datang dengan Mayora dia minta butuh 1 miliar untuk bisa buka pangkalan gas LPG kamu gak nyoba ini gak nyoba ke AP soalnya dia tertinggi IP-nya dan terbaik lulusan kemana lulusan 2011 dia sampaikan lulusan yang gak terpaham untuk pekerjaan orang jadi cukup jadi agen pangkalan gas LPG luar biasa bagi kami itu sebagai sesuatu yang saya sampaikan out of the box jadi fikirannya adalah dia berpikir juga ilmu kamu dipakai gak ilmu akutansinya dipakai banget saya harus mengajukan uang pembiayaan di bank dimana saya bikin apapun hubungan saya agar bisa mengajukan pembiayaan di bank syariah jadi ini cukup cukup ini ya cukup di luar kebiasaan ini yang ada yang terkena ada yang konsultan sistem karena salah satunya adalah konsentrasi yang di sistem informasi sehingga dia bikinkan aplikasi super BFT aplikasi BPRS ini yang juga kira-kira ada shifting ada perubahan jadi mulai akutansi itu menjadi karyawan tetapi mereka sudah mulai beranjak menjadi pelaku usaha sehingga kesimpulan kesimpulan kami adalah bahwa peluang profesi akutansi itu sangat besar di dalam industri di syariah tergantung apakah peluang itu bisa ditapakkan oleh anak-anak kita apakah tergantung kita membekali tidak dengan bekal yang cukup kepada mereka nah ini Bapak-Ibu sekalian mungkin Bapak-Ibu bisa menambahkan semuanya saya menambahkan pengusaha salah satunya nah di dalam di dalam rumusan capaian pembelajaran KKMI yang nanti akan dirilis sebentar lagi oleh Kementerian Agama nomor 33 tahun 2016 itu akutansi kami masukkan salah satunya adalah entrepreneur jadi kami di dalam konsorsium ekonomi islam memasukkan membuat capaian pembelajaran itu salah satunya akutansi coba bukan hanya sebagai pencatat bukan hanya sebagai preparer laporan perbuangan bukan hanya sebagai decision making tetapi dia juga sebagai pelaku usaha jadi diceritakan oleh Amerika juga cukup bagus banget bagaimana diperbankan syariah di VB juga sudah mulai dialihkan dicoba untuk awasan baru bukan hanya fokus di bidang banking tetapi juga sebagai to be entrepreneur auditor penilai aksesor analis keuangan analis anggaran seterusnya ini berbagai macam profesi akutansi nah profesi-profesi itu sebenarnya yang diharapkan apa oleh pemakai foreign user saya coba tampilkan beberapa hasil riset terkait dengan apa yang diharapkan oleh para CFO atau manager keuangan atau pemakai-pemakai dari akuntan ini selain dari akuntansi ilmu akuntansinya kalau orang akuntansi ditanya akuntansi yang lebih yaitu banget maksud saya selain akuntansi mereka diperlukan apa lagi sih in addition to traditional content honor knowledge mereka membutuhkan apa yang pertama adalah general business knowledge ini sangat penting sekali saya berkali-kali mengacungi jumpol bagi teman-teman di IPB di Rikan ibu-ibu bahwa kalian mungkin mengetahui ya tidak ada alumin IPB itu yang tidak memasuki segala sektor supaya berkuyunan itu gini IPB itu semuanya masuk kejuali kekalian jadi semuanya masuk kejuali yang tidak mau dia kekalian saja itu kenapa bank semuanya IPB nah saya ngobrol dengan teman-teman yang diberi syariah tadi yang Pak Rusty kardim HRB-nya apa sih rahasianya kenapa ekonomi syariah itu tidak banyak Bapak ambil kenapa Bapak justru ngambil teman-teman dari non-ekonomi syariah mereka sampaikan bank itu punya duit dari pengensin nah pembiayaan itu mereka industrinya macem-macem salah satu rekanan beri yang terbesar beri yang terbesar adalah karet perusahaan karet saya harus bisa memastikan seorang kepala cabang itu atau seorang analis pembiayaan itu bisa paham betul bagaimana industri karet dari awal sampai akhir sampai potensi untuk dijual karet itu itu ada forresting ada appraisal itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang ekonomi kalau saya ambil orang pecah nakam mereka gak akan cepat belajarnya tapi kalau saya ambil ekonomi susah banget disuruh belajar hal baru itu itu masukkan dari teman-teman industri dan itu yang menjadi filosofi yang bisa kita ini ya bisa kita copy ya teman-teman di UPB itu filosofinya adalah mereka yang penting bukan siap kerja tapi siap belajar hal baru siap belajar hal baru bagaimana kita menyiapkan aluni-aluni kita itu siap belajar hal baru sebelum ini sebelum saya diminta Pak Mbak Bani untuk coba sharing dengan Pak Bantu sekalian saya lawan seluruh belajar kecil-kecilan dengan aluni-paskir salah satunya mereka kerja di auditor analisis amdal teknologi lingkungan saya tanya mas kira-kira apa akan kata-kata kamu kata dia si aluni ini bu saya harus belajar hal baru bagaimana risiko bagaimana analisis dampak lingkungan yang saya gak pernah dapatkan itu di akutansi nah itu yang perlu kita siapkan jadi fast learner menjadi pembelajar yang cepat yang bisa cepat menyesuaikan jadi tadi kalau istilahnya Bapak Rektor di luar zona aman ya gak hanya itu-itu saja tapi ada sesuatu yang baru itu yang harus dilahsiakan kemudian juga dunia IT sekarang jadi anak-anak kita mesti harus juga mereka dibekali dengan information technology kemudian komunikasi komunikasinya bukan hanya writer internas laporan peruangan internas bikin catatan laporan peruangan tetapi mengkomunikasikan apa yang mereka buat kemudian kemampuan keimpinan dan customer service orientation sebagai-bagian dari semua ini ya semua profesi juga seperti itu tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan oleh Bu Bimertani dari Universitas Indonesia tahun 2015 akun kan itu harus memiliki beberapa keahlian computing technology oral communication selain itu writer dan analisis jadi kita sudah tidak saatnya lagi mencekoki anak-anak kita hanya untuk membuat laporan peruangan mengklasifikasikan yang sampai akhirnya dia mahir di dalam membuat tetapi tidak bisa menganalisis secara kritis ini salah satu survei juga hasil survei Robin Paul Management Resources tahun 2015 ini masih di jantang akun kan yang umum apa kira-kira yang menjadi tantangan terbesar bagi para kompensi akun kan yang pertama tetap mereka menomorsatukan adalah technology ada baiknya juga misalnya nanti kalau di teman-teman di teman lain barangkali konsentrasi berbeda kalau di FAB konsentrasi apa? di FAB konsentrasi akutansi audits akutansi konsentrasi akutansi fokus belum belum di fokus di Kampi konsentrasi akutansi konsentrasi adalah dua yang pertama adalah sistem informasi dan yang kedua adalah auditing auditan nah yang konsentrasi sistem informasi ini luar biasa permintaannya mereka semester 8 semester 7 sudah dihinta untuk membuat projek jadi jiwa entrepreneur sudah tumbuh tidak harus menunggu jadi lulus kemudian harus menjadi interakutan atau menjadi interakit di tempat lain jadi ini terkait semuanya dengan information technology kemudian juga meeting regulatory compliance mandate ini juga saya pikir kiritasnya sangat kurang sekali anak akutansi syariah mesti harus faham PSA atau syariah anak akutansi harus faham betul PSA anak akutansi harus faham betul regulasi-regulasi yang terkait SPAP MAPSI dan seterusnya harus kita puasai itu terasa yang kami lakukan beberapa hari yang lalu kira-kira dari sekian materi yang kami ajarkan itu apa yang dirasa bermanfaat apa yang dirasa bermanfaat ini masih pakem ya bukan akutansi kalau tidak mengajarkan ini ya dan terapetansi yauditing sistem perpanjangan kemudian materi apa yang perlu diajarkan ternyata mereka ini punya pemahaman yang sama komunikasi how to communicate information kalau selama ini itu memang gak tau kalau di tempat lain disini misalnya atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman lain di kami tiga jurusan empat jurusan yang menunggu malah akutansi bisnis penerima dan ekonomi islam yang anak bisnis manajemen itu pinter sekali ngomongnya tulisnya gak bagus tapi yang kutnya ngomongnya pandai-pandai kemudian yang ekonomi islam itu juga orator pulung kalau bagus fonsetnya bagus sama anak pinter-pinter yang akutansinya kita tetap ikjep jadi rapi diem gak banyak cakap gak banyak kritisnya juga kurang apakah itu mungkin ini ya diatur badut diatur badudah apakah itu tipikal akutansi begitu apa berarti ada yang salah dengan cara kita mendidih barang-barang mungkin nanti kita bisa sharing ternyata mereka susah untuk berkomunikasi padahal ketika kerja mereka harus dilindungi dengan vendor dilindungi dengan clients harus punya ekonomi komunikasi kemudian yang sedikit mirip-mirip adalah ASQ kesiapan untuk belajar hal-hal baru mereka perlu pembekalan itu kemudian tentu saja keumangan Islam PSAK baik itu umpul apalagi kalau untuk yang bisnis BKM mereka harus memperasai ISAK atau undang-undang kekomerasian yang terkait dan juga Excel harus tidak boleh gagak terkait dengan financial model jadi kalau akutansi gak mahir Excel-nya nah itu memalukan sekali mereka selalu baru kursus misalnya nah itu salahnya di kita bagaimana kita tidak membekali advance Excel kemudian tantangannya mereka gak ada kecuali tantangannya adalah profesinya sendiri masih banyak yang berdayakan akutansi syariah itu apa apa berdaya dengan akutansi konversional tadi saya juga sempat ngobrol dengan Mbak Ani momen pelatur akutansi syariah itu baru disahkan di 2016 di kementerian strategi kami belum punya belum jubol akutansi syariah kalau di Restepping Green sebenarnya ilmu itu selalu berkembang tadi Pak Rengk menggaris bawahi ada tiga syarat untuk bisa menjadi nombroklatur yang pertama ketika kajian itu dilakukan di luar negeri ada program yang serius di luar negeri kemudian yang kedua ada komunitasnya ada komunitasnya komunitas akutansi syariah kemudian yang ketiga ada international journals yang membahas tentang hal yang salah nah tiga ini alhamdulillah kami punya kesempatan waktu itu 2014 di Bogor ketemu dengan Prof Dede Rosyadol Prof Dede menyampaikan saya dikasih tahu apa yang membuat anda yakin bahwa akutansi syariah bisa menghilangkan pelatur apakah ada komunitasnya saya sampaikan ada kami punya bahkan dewan standar akutansi syariah DSAS kami juga punya IOV jurnalnya kami sudah punya internasional journals of islam and business ethic a contingent business ethic yang punya menemani oh ya sudah segera di drafting alhamdulillah masuk berat 2016 istilah akutansi syariah muncul sebagai nomor batur di kementerian agama tetapi di restek di putih masih cukup besar masih cukup jalannya masih panjang untuk bisa memperjuangkan itu sebagai sebuah nomor batur keinggaan akutansi jadi mereka mengatakan masih butuh pengakuan akutansi syariah itu apa sih sebenarnya barat wujud kayak mana bedanya apa dengan akutansi yang biasa-biasa syariah kemudian bisa selanjutnya enggak tantangannya sekarang tantangannya apa bagi kita sebagai pengelola perbudayaan tinggi keagaman istriah saya menggarisbawahi ada tiga masalah utama tantangan utama selain dari sistem pendidikan nasional kita yang dalam tanda ketik masih perlu kita harus selalu kasih masukan yang pertama sumber daya dosen kita semuanya merasakan ya dosen itu kerjaannya seblos gasinya selesai makanya tadi antung dia juga enggak ada yang mau jadi dosen kerjaannya luar biasa besar luar biasa banyak untuk bisa profesor aja luar biasa harus fokus untuk bisa sefokus aja untuk bisa tunjangan sertifikasi turun sudah harus menyiapkan BKD yang BKD luar biasa membalik SKS keren enggak masuk akal untuk bisa berkualitas tapi mau tidak mau karena itu regulasi padangkali kita selalu ada pemasukan-masukan dari regulasi yang sudah sumber daya dosen kemudian yang kedua adalah pendanaan alhamdulillah kalau yang PTNC insya Allah enggak masalah ya Bu RKM di kamis swasta bangun sendiri nyari sendiri gunakan sendiri itu juga menjadi problem masih perlu urusan dengan urusan perut bagaimana bisa biar berkualitas jadi urusan pendanaan kemudian yang ketiga adalah kulikulum saya akan mencoba masuk ke dalam yang ketiga tentang kulikulum kurikulum kurikulum ini masalahnya apa di dalam financial education tantangan pendidikan keuangan Islam secara global disini sebutkan who will design a comprehensive kurikulum that address all the challenges to produce next generation's human capital bagaimana kita mau design kurikulum ini bagaimana kita mau design kurikulum ada aturan baru itu kalau di swasta lebih fleksibel kalau di juga tidak praktisnya lebih mengajar kalau di swasta juga aturan yang baru itu mengatakan praktisnya dosen itu harus memiliki NPDM atau kalau misalnya dosennya itu reward dia harus memiliki NUPN atau Kepangkatan kalau kita ingin mengikuti aturan itu maka yang majar harus dosen NPDM dosen semua dosen yang dari S1 kemudian S2 S3 bergerak di kampus tidak pernah mengerti wawasan itu yang akan diteruskan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita memang dari awal sampai akhir yang kita ciptakan adalah tidak pernah link tidak pernah antara apa yang diangkat kita dengan apa kebutuhan industri teman-teman dosen praktisi yang cuhat dengan kami adalah saya sekarang sudah di depak dari UI saya sudah tidak lagi mengajar UI saya sudah tidak lagi mengajar di TPP itu apa-apa tidak boleh praktisi sekarang mengajar padahal sebetulnya itu yang harusnya di link kami siapa yang mendesign siapa mendesign kolik komprehensif yang bisa mengagres semua tantangan tantangan tadi nanti ini Bapak Ibu sudah pasti punya PR banyak pasti punya masukan listnya banyak apa yang enggak Bapak Ibu harus dicuri dari standar gelapar standar tersebut dikantikan ini KKNI menurut saya harus berpikir harus berpikir beyond KKNI karena namanya KKNI itu adalah standar minimal sehingga kita harus di luar itu tiga aset dalam KKNI saya pikir itu sudah sangat baik untuk kita pembangunan yang pertama adalah dari sisi nilai bagaimana kurikulum yang kita bersai untuk anak-anak kita profesi akutansi itu memiliki tata wilayah dan sikap yang islami bagaimana anak-anak kita itu memiliki adab sebelum mereka kita kasih ilmu mungkin kalau Pak Kiai zaman yang kita bisa Bapak-Ibu sekalian tidak dikasih ilmu kalau belum cukup Pak Kiai selalu digom kamu belum waktunya dikasih ilmu karena memang kita beliau melihat kita cukup tidak dikasih ilmu jadi ada tahan-tahan artinya disini adalah bahwa ilmu itu ketika diberikan kepada anak-anak diri kita tanpa adanya sebuah adab tanpa sebuah dasar-dasar keimanan yang baik yang kuat maka ilmu itu akan salam sasaran jadi jadinya adalah korupsi jadinya adalah benar-benar nolak kemudian berjiwa wira usaha atau fast learners yang sudah saya sampaikan dari sisi pengetahuannya karena kita bisnis syariah sudah mutlak dikenalkan tentang bisnis syariah masuk keuangan dasar-dasar ekonomi dan keuangan syariah tes akan regulasi kemudian Bapak-Ibu tinggal menambahkan peminatan di bidang apa apakah di sektor publik atau di sektor pengauditan atau di sektor sistem yang perlu dibuat kemudian ketampilan ber-IT base dan juga aplikasi-aplikasi akutansi dasar itu mestinya mereka punya pemampuan di bidang itu sedikit sharing apa yang kami lakukan di taskiah dari sisi sikap sepertinya kami sudah banyak melakukan sesuatu harganya sikap ini jadi anak-anak kami itu tahun pertama mereka harus boarding harus mondok minat jadi buli aja 7 sampai asar habis asar mereka ikut pembinaan ada tahsin ada tahfiz ada sore itu habis marib ada taklib ada isah sampai nanti jam 10 mereka mereka bebas bebas sholat 5 kali sehari kami absen dengan fingerprint kalau gak absen 80% mereka gak akan lurus becina setiap hari seming mereka harus ikut puasa sunnah kalau gak puasa gak ada makan karena di asrama kami gak masak jadi silahkan jajak di luar itu berusaha untuk bagaimana memaksa mereka prinsip kami adalah disiplin pertama ikut sebelah yang pertama disiplin dulu bangunkan jam 4 bangunkan jam setengah 3 kalau anak-anak susah ya anak-anak susah tapi sekali dua kali sebulan dua bulan mudah-mudahan mereka timbul kesadaran jadi ikut kemudian setelah satu tahun di asrama tahun kedua mereka kami lakukan namanya SDS Student Dynamization mungkin ada gambar yang ini bawah tadi jadi setelah terus selain nah jadi mereka melakukan seperti ini sholah di jamaah di jamaah di kita aseng pelajaran bahasa inggris bareng-bareng dengan motifnya perkuliahan jadi setiap hari dari pagi sampai sore selama satu tahun nah setelah tahun kedua khawatir mereka hilang nanti ya yang sudah diambil sudah terima di tahun pertama itu kami wajibkan mereka kumpul setiap minggu sekali dengan mentornya dengan dosen semuanya jadi kami buat grup-grup satu dosen itu memegang 30-20 sampai 30 saya punya siswa itu 23 orang untuk selalu kasih monitoring ya hujangan sharing problem solving itu setiap hari selasa jadi selasa tapi gak ada kuliah hari selasa semuanya dalam aktivitas mentoring dan modernitasinya ngajinya bagaimana dan setiap bulan kami mereka mereka kita minta untuk hadir di acara bulanan ada namanya sukses kaya bahagia SKB dengan Asmaudus yang mengisi Ralka Shafi'i langsung setiap hari setiap hari akan kedua setiap bulan jadi mengupas dari mulai Asmaudus yang pertama sampai Asmaudus yang terakhir kembali lagi yang pertama yang terakhir itu anak-anak wajib yang hadir yang dari program boarding itu kami angkotin naik angkot jadi satu minggu satu bulan itu bu Erika kami menghabiskan angkot mungkin sekitar 15-20 juta untuk angkot anak-anak di Bogor kan gampang angkot diangkot karena cukup jauh dari kampus pertama dengan kampus kedua jaraknya mungkin sekitar 30 menit naik ke atas kemudian teman-teman yang sudah punya hafalan juga kami main dance ada jamnya atau kufas mudah-mudahan mereka dengan menghafal lakuran itu lebih terhindar dari anal yang tidak diinginkan diaktivisasi ya berhafalan saja gak usah macem-macem kemudian kelas kandemisa iku anak awat karena masa-masa klihatan itu yang paling merupakan adalah masa-masa pacaran kami punya komunis yang gue bahasnya dalam mahasiswa pacaran kalau melihat melihat pacaran nikahkan saja melihat padan dan taskiah itu orang dida yang berjodoh itu banyak yang berjodoh banyak saya tanya mas ngapain dapat taskiah taskiah lagi ibu yang baik dekat saja ada kamar yang jauh kata jadi prinsip mereka sudah satu cocok sudah baik seksi itu kira-kira memantapkan ahlak mereka kemudian dari sisi pengetahuan teori dan praktek kami campur kemudian Islam dan umum kami campur kurikulum itu sekitar 30 syariah dan 70% adalah umum teorinya masih 80-20 80 itu praktik sorry 80 teori 20% adalah praktik kemudian dosenya kami campur antara akademisi dengan praktisi 30% praktisional 70% adalah dosen asli kemudian kita masih mewajibkan wajib skripsi tapi tadi saya terinspirasi oleh Mbak Erika kayaknya kami akan membuka juga di apotansi itu untuk bisnis model karena di program dari bisnis manajemen kami mereka tidak wajib skripsi tapi mereka sudah silakan menggunakan bisnis model untuk menjadi tugas akhirnya dan itu ternyata cukup baik ketika setelah bisnis model sudah jadi mereka set up bisnis memulai bisnis kecil-kecilan sesuai dengan apa yang mereka kaji kemudian keterampilan kita sekarang sedang main di sertifikasi ada sertifikasi ORACAL sertifikasi MYOB sertifikasi PREVENT sertifikasi MCA Microsoft Campus Campus and Women itu semuanya sedang kami kejar terus bagaimana agar anak-anak kita selain ijazah mereka juga punya sertifikat dan pendampi ijazah dari kurikulum ini ini yang saya sharing kembali sekalian mudah-mudahan menjadi oleh arah yang bisa dikembangkan ini yang nanti akan menjadi lampiran dari PMA 33 tahun 2016 untuk prodi apotensi coba salah satunya adalah tentang nilai kita sebagai PTKI sebagai PTKI harus memastikan anak-anak kita itu punya 18 kompetensi nilai dari sisi nilai yang saya kuning-kuningin itu adalah kompetensi tambahan dikembangkan agama 1 sampai 9 itu adalah kompetensi prodi-apotensi di risk teknik jadi agama juga berat kompetensinya nama banyak kemudian dari sisi aspek ketampilan ada berapa itu 9 ada 9 itu yang prodi-apotensi umum yang saya kuningin itu adalah tambahan dari risk dari agama kemenang kemarin yang cukup heboh adalah kita diwajibkan mampu menghafal Al-Quran minimal 30 jadi nanti Bapak-Ibu sekalian kalau ada prodi-apotensi syariah gak boleh lulus kalau mereka belum hafal 30 nah kalau kemarin yang pada protes adalah teman-teman di fakultas-fakultas lain gimana kita di prodi komunikasi misalnya memastikan anak-anak kita itu hafal 30 dan maknanya mampu menghafal mampu membaca dengan baik yang baik mampu membaca di arah yang baik terkenal itu luar biasa bagusnya kakak ini kita alhamdulillah sudah dari awal kami menuju 30 jadi tahun ini insyaallah mau kami nain yang yujus 79 yujus 30 yujus 79 yujus 30 itu tahun pertama lulus kemudian nanti pas ketiga akhir tahun tahun keempat mereka kita uji lagi tahbisnya kita uji lagi akhir-akhir ekonominya untuk bisa sebagi kemurusan S1 kemudian yang penampilan khusus pengetahuan ini ada 10 karena ini memang murdi akutansi syariah jadi kementerian agama yang penentuman itu dari kita dari profesi akutansi syariah kementerian agama ada 10 capaian terkait dengan pengetahuan kemudian yang penampilan khusus terakhir ada berapa 7 ya ya ada 7 itu kira-kira nanti bapak ibu bisa diulas lagi didiskusikan lagi untuk bisa bagaimana kita mencapai capaian-capaian penelajaran ini untuk mempergali anak-anak kita sehingga mereka punya kompetensi di dalam industri bisnis syariah mohon maaf terlalu panjang kira-kira apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat saya tutup dengan salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh baik-baik kita sudah mendekatkan pemamparan dan share selamat menikmati selamat menikmati